Halo, salam satu usaha, salam satu profesi, salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel. Channel yang akan membahas tentang seputaran usaha toko sembako dan juga tentang seputaran tips-tips menjalankan usaha toko sembako. Di channel ini, sahabatku sekalian akan mendapatkan berbagai macam cara untuk menjalankan usaha toko sembako. Hari ini, saya berbagi lagi kepada sahabat sekalian, khususnya Anda yang baru menjalankan usaha toko sembako atau yang sudah menjalankan usaha toko sembako tapi kadang-kadang usahanya sering macet. Ada tiga kesalahan yang sering dilakukan para pedagang usaha toko sembako dan kesalahan ini bisa membuat usaha Anda itu berjalan di tempat atau bisa-bisa usaha Anda akan bangkrut. Tiga kesalahan itu sering dilakukan oleh orang-orang mungkin yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Kesalahan yang pertama, yaitu malas membuka usaha. Banyak orang, sahabatku, banyak orang yang ingin mempunyai usaha toko sembako tetapi mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuka usaha. Dan ada orang yang sudah mempunyai usaha tetapi masih malas-malas menjalankan usaha toko sembako. Hal ini tidak boleh dilakukan, sahabatku, sekalian. Karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan usahanya kita. Banyak orang yang membutuhkan sesuatu, kebutuhan mereka sehari-hari itu tidak menentu, sahabatku. Mungkin mereka membutuhkan bumbu dapur di waktu siang atau di waktu sore atau mungkin di waktu pagi. Dan di saat kita mungkin malas membuka usaha, pada saat waktu pagi biasanya orang lain membuka usaha di waktu jam 6 atau mungkin jam setengah 6 atau jam 5 mungkin orang lain yang serang malas-malas membuka usahanya di saat jam 9 biasanya di tangganya dia atau orang-orang yang suka berbelanja di dia sering datang berbelanja ke tempat dia tapi di saat dia membutuhkan sesuatu tapi toko anda belum buka di saat itulah anda akan kehilangan pelanggan terbaik anda, sahabatku sekalian. Jadi kesalahan yang pertama yaitu malas membuka usaha. Kata malas itu sangat berbahaya teman-teman sekalian untuk anda atau untuk kita semuanya, para sahabat yang menjalankan usaha toko sembako. Jika anda ingin mempunyai usaha yang berkembang jika anda sungguh-sungguh menjalankan usaha anda maka anda harus rajin. Kalau anda malas, kenapa anda harus membuka usaha? Anda menjual berbagai macam kebutuhan toko sembako berbagai macam kebutuhan di dalam masyarakat jadi masyarakat membutuhkan anda jika masyarakat tidak membutuhkan anda maka usaha anda akan berjalan sia-sia jadi kata malas membuka usaha itu tidak boleh sahabatku itu tidak boleh diterapkan dalam kehidupan anda dan tidak dengan kata rajin karena kata rajin sudah pasti akan membuat seseorang itu akan berkembang sudah pasti usaha anda akan maju dan juga disenangi oleh banyak orang karena kenapa disenangi? di saat mereka membutuhkan sesuatu setidaknya walaupun tidak ada di toko-toko anda tapi hari itu mereka masih bisa bertatap muka dengan anda sahabatku jadi disaat anda membuka usaha di pagi hari disaat mereka membutuhkan sesuatu disaat itu anda ada untuk para pembeli atau pelanggan anda itu yang pertama yang kedua yaitu susah mengontrol keuangan banyak sahabatku sekarang orang yang sudah membangun usaha tetapi tidak mengontrol usahanya tidak mengontrol keuangan usahanya sendiri jadi dia saat dia punya uang pribadi dan punya uang usaha dia gabungkan jadi uang usaha sama uang pribadi tidak boleh digabungkan teman-teman sekalian harus dipisahkan agar anda bisa mengetahui berapa keuntungan anda perharinya disaat anda gabungkan maka anda tidak akan tahu pengeluaran anda berapa pemasukan anda berapa jadi kontrol keuangan kita sahabatku ini penting agar kita bisa mengembangkan usahanya kita bisa lebih besar lagi bagaimana kita mau belanja kalau uang tokonya kita saja sendiri tidak dapat kita kontrol jadi harus pandai dalam mengontrol keuangan usaha uang pribadi jangan digabungkan kalau anda gabung disaat mungkin ada ikan atau mungkin keperluan yang lainnya maka anda sudah mengambil di tempat-tempat yang tidak boleh anda ambil misalnya disaat anda menaruh uang pribadi anda mungkin 50 ribu digabungkan dengan uang usaha anda 50 ribu lagi disaat mungkin ada kebutuhan lebih anda sudah mengambil uang itu uang usaha anda dengan secara sesama dengan uang pribadi anda jadi uang usaha itu tidak boleh digabungkan sama itu karena itu sangat-sangatlah tidak baik jika anda ingin usaha anda berkembang dan maju maka jangan gabungkan usaha uang usaha anda dengan uang pribadinya anda itu kesalahan yang kedua yaitu tidak mengontrol keuangan usaha tidak bisa mengontrol itu berbahaya bisa membuat usaha kita jatuh dan bangkrut sahabatku itu yang kedua terus yang ketiga mengambil barang tanpa membayar sahabatku sekalian ini yang sering terjadi banyak pada teman-teman saya pada sahabat-sahabat saya yang khususnya juga berjualan usaha toko sembako mereka sering mengambil barang-barangnya mereka tanpa menghitung padahal sahabatku disaat kita mempunyai usaha maka kita harus menghitung sahabatku menghitung setiap pengambilan atau bila perlu anda harus bayar agar anda bisa mengetahui berapa keuntungan anda berapa kerugian anda berapa kemasukan dan pengeluaran anda itu harus anda lakukan sahabatku setiap anda mengambil barang minimal harus anda bayar setidaknya walaupun tidak bayar minimal harus anda tulis entah itu bumbu dapur entah itu jualan apapun gula atau kopi yang anda mungkin minum itu harus minimal ditulis kalau anda tidak membayar disaat-saat mungkin anda mempunyai pemasukan pribadi dari yang lain maka anda bisa mengetahui keuangan yang keluar dari usaha anda jadi itu sahabatku bagaimana anda mengetahui keuntungan anda per hari jika anda tidak menulis setiap barang yang anda pakai anda sering berpikir bagaimana sering saya usaha sering saya buka usaha tetapi usaha saya berjalan di tempat tidak ada kemajuan kenapa saya membuka usaha tapi kenapa usaha saya jatuh tapi tanpa anda sadari setiap barang yang anda ambil itu dari barang dagangan anda anda tidak akan mempunyai keuntungan sahabatku sekalian misalnya gula per kilo sekarang berapa kopi per kilo sekarang berapa jika anda ambil gula per kilo sekian besoknya anda ambil garam dengan lain-lainnya tanpa anda itu maka anda tidak akan tahu pengeluaran anda sahabatku sekalian anda tidak akan tahu pengeluaran anda sahabatku sekalian jadi di setiap barang anda mungkin anda ada kebutuhan mendadak dan harus ambil di usaha anda ambillah tetapi harus dibayar minimal harus ditulis agar anda bisa tahu berapa pengasukan dan pengeluaran anda agar anda bisa mengembangkan usaha anda semoga hal yang saya berikan tiga hal yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat untuk menjaga hal-hal ini yaitu yang pertama tadi ingin malas membuka usaha seperti mungkin susah mengontrol keuangan rajin-rajin mengontrol keuangan dan juga mengambil barang di usaha anda atau dagangan anda harus dikontrol harus ditulis minimal kalau tidak dibayar harus ditulis sahabatku sekalian itu yang paling penting jika anda tidak mengontrol tiga hal ini maka sudah saya jamin usaha anda pasti akan jatuh jatuh pasti akan berkurang dan usaha anda tidak akan bisa berkembang karena setiap perdagangan itu membutuhkan perhitungan yang matang dan kemajuan usaha anda itu dari anda sendiri bukan dari orang lain jadi itu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati